Hai guys assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kali ini saya kembali berada di nanumpam untuk nengok ya nengok nengok melon-melon kita di usia 50 58 kalau nggak salah 58 hari saya lupa ngitung ini 58 hari dan kalau ini di belakang saya ini varian honeydew honeydew daunnya seperti review-review saya di video sebelumnya honey 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 itu karena kita punya tiga honey honey honeydew honey white dan honey glow yang honey honey ini mungkin karena Greenhouse nya sirkulasinya kurang bagus ya apa kita terlalu rapat jadi terkena jamur tapi sejauh ini sih Alhamdulillah buahnya udah bagus mudah-mudahan sampai panen kalau sesuai usianya 65 hari itu sekitar lima hari lagi lah maksimal buah yang terakhir tumbuh eh 10 hari ya ini sudah bagus mudah-mudahan sampai panen bisa kita ambil sampai panen oh daun-daunnya ada yang kering ya guys kayak gini karena jamurnya itu dengan padahal dari awal kita terapi jamur eh sesuai aturan tapi yang honey ini sangat susah diusir jamurnya tapi buahnya bagus sih mudah-mudahan emang kalau honey itu enggak terlalu gede ya ukurannya ini tapi ada kali ini kecil sih paling berapa ons nih honeydew kalau ini honey white honey white agak berat lebih sama sih honey honey itu daunnya sebagian mengering tapi ada masih hijau ke atas kalau ini ini red aroma red aroma lebih tahan sih daripada golden ini daun-daun-daun golden eho honey honey honeydew ini daun red aroma red aroma lebih hijau sama intanon intanon juga tahan ini white honey white lebih besar ukurannya bentuknya lonjong kalau honeydew bulet honey globe ini yang kalau saya bilang paling parah itu honey globe honey globe barat ini red aroma nih dua kilo mau ada kayaknya dua kilo ada ini intanon 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 coba masuk deh intanon itu rapuh di intanon itu tahan di jamur tapi rapuh di batang rapuh di batang batangnya gampang patah daunnya juga terus gampang terinfeksi kalau dibilang terinfeksi jadi ada beberapa yang terjadi pembusukan di bawah buah setelah itu infeksi dari patahan daunnya atau apa ini yang sudah bagus membentuk net sudah sekali ya yang udah bagus tapi ada yang masih pembentukan net terjadi perpecahan ini pecah ya mudah-mudahan kita nanti kembali bagus kalau ini ukurannya kecil tapi bagus mulus ini lagi ya intanon itu disana intanon semua ini intanon aduh 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 intanon tuh daunnya bagus masih hijau nggak kena jamur intanon bener-bener tahan terhadap jamur kalau red aroma yang kena-kenanya ada juga yang kena jamur tuh aduh ini mungkin penanaman ke depan kita berjarang jadi ini kan kita dua pakai dua paralon ke depannya penanaman berikutnya kita rencana satu paralon aja yang dipakai yang kita tanamin paralon yang sebelahnya kalau pada masa pegetatip mungkin kita tetanamin sayuran jadi tapi hanya bisa masa pegetatip aja untuk generatifnya nanti kosong karena sayuran nggak bisa sayuran itu nggak ada bunganya ini bagus nih kecil tapi bagus ini cahayanya kuning-kuning aduh sebentar lagi panen ya kita guys mudah-mudahan sih sampai panen untuk kali ini reviewnya sampai disini terima kasih salam petani Indonesia assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh